Intro Haleluya, so beautiful, so sweet, sangat indan, manis Saat-saat kita memuji menyembah Tuhan Karena hanya di dalam hadirat Tuhan saja Kita bisa mengecap segala yang terbaik, yang mulia Yang manis didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu Amen, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat, Amen, katakan Amen Ya, haleluya Dan hari ini saya mau sharing apa? Masih satu dengan tema di bulan April Kita beri tema tentang trustworthy Dan kita akan diperlengkapi untuk terus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya tentunya Karena Tuhan mau berperkara dan mau berkarya Dan mau memakai hidup kita Yang mau katakan haleluya Haleluya Taukah untuk kita dapat mengerti sesuatu Kita perlu mengenal apa itu Tau tentang hal itu Tentang definisi tentunya Apa itu kasih? Bagaimana seorang itu tahu kasih? Kita harus tahu definisinya kasih itu apa Kasih itu sabar Kasih itu lemah lembut Dia panjang sabar Dia lemah lembut Dia tidak cemburu Dan dia tidak memegahkan orang lain Dan tidak sombong Kasih itu Dan semuanya ada tertulis di Alkitab Satu Korintus 13 Tentang kasih Nah trustworthy Apa itu? Jadi orang yang dipercaya Itu seperti apa? Saya membawa kepada jemaat Untuk kita dapat mengerti tentang trustworthy Trust Trust Kepercayaan Percayaan adalah sesuatu yang bertumbuh secara progresif Yang dulunya tidak percaya jadi percaya Yang sudah percaya jadi makin percaya Itulah yang dimaksud Sesuatu yang bertumbuh secara progresif Yang meningkat bahkan sementara kita semakin dewasa Dalam hubungan kita dengan Tuhan Itulah kepercayaan Dan percayaan itu hanya dimulai saat kita bersekutu Memiliki hubungan dengan Allah Karena dia lah Kepada dia sajalah kita percaya Amen Nah lalu selanjutnya Saya bawa singkatan ya Trust itu adalah kepercayaan T yang pertama Trust True 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 itu kebenaran Bapak Ibu Dan hanya ada satu jalan kita bisa mengerti Dengan benar konsisten bahkan melangkah dalam kebenaran Dan tidak ada yang lain Yaitu menjalin hubungan dengan Yesus Karena dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Yohanes 14.6 Itu menjadi alat hafalan kita semua tidak ada jalan lain Seorang pun dapat sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku kata Tuhan Sebab itu kalau kita mau menjadi orang yang dipercaya T yang pertama itu harus kita pahami True Kebenaran Dan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan saja Dialah sang kebenaran Dan kita semua hidup di hadapan dia Miliki hubungan Berjalanlah di jalan itu Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan R Reliable Dapat dipercaya atau layak untuk dipercaya Apa itu? Kunci supaya dapat dipercaya Adalah menjaga segalanya sederhana Dan menghitung nasihat Yesus Apa itu nasihat Yesus? Jika iya, tidaklah kamu katakan ya Jika tidak, tidaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Dapat dipercaya Simple Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan Sebenarnya tidak komplikated Kekristenan itu sederhana Ya tidak yang Banyak syaratnya begini, begitu, begitu Tapi kalau kita tahu punya hubungan yang sehat Kita berjalan dalam nasihat Tuhan Jika iya katakan iya Jika tidak, katakan tidak Tapi daripada itu berasal dari si jahat Simple kok sederhana Mengertilah akan hal ini Bapak Ibu Saudara Niscaya kita semua akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Dimanapun, di seluruh kehidupan, area, aspek hidupmu Kau menjadi orang yang dapat dipercaya Karena engkau begitu true Kebenaran dan reliable Engkau begitu sederhana kok Ya, ya, tidak, tidak Engkau bukan bolak-dolak balik, bolak-balik dan semuanya No, no, no Tidak seperti itu Lanjut U Unity Kesatuan Dan percayaan itu Perkataan dan perbuatan itu Harus menyatu Dan konsisten tentunya Engkau hanya hari ini, saat ini saja Tapi seterusnya, seumur hidup kita Apa yang dilihat dan didengar itu Sama Itu menyatu Ya, itulah unity Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Mari kita memiliki kesatuan ini Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat itu sama Dalam hidup kita atas orang lain Orang lain melihatnya, orang lain mendengarnya Atas hidup kita itu sama Satu Tidak berubah Apa yang mereka dengar tentang hidup kita Itu juga yang akan mereka lihat atas hidup kita Yang mengerti katakan amin Yang mau menghidupi ini juga katakan amin Ya Lalu S Standar Standar Tanpa standar tertentu Tidak mungkin ada kepercayaan Sebagian besar kehidupan ini efektif Karena kita menetapkan sebuah standar Dan standarnya adalah menjadi kudus Di dalam seluruh hidup kita Kita harus punya standar Kalau tidak punya standar Kekudusan Allah menetapkannya Kuduslah kamu Sebab aku Tuhan Allahmu kudus Tidak ada seorang pun dapat melihat dia Tanpa berhiasakan kekudusan Menyembah dia bahkan Kita harus berhiasakan kekudusan Hidup kita Menceritakan hal itu Kebenaran Kekudusan Allah Saya berdoa Setiap jemaat Setiap pemimpin-pemimpin Di gereja ini Memiliki standar Kekudusan Allah Yang kuat Satu kali Beberapa waktu yang lalu Saya ketemu dengan member CK Belum pernah saya ketemu sebelumnya Tapi dalam meeting malam itu Saya ketemu Dan apa yang terjadi One moment Satu pertemuan itu Bahkan pertama kali Ketika sebuah pertanyaan sederhana Ketika sebuah kasih mengalir Lewat kata-kata Jemaat ini Member CK ini Nangis loh Nangis Di jamaat Tidak tahu dia mengalami apa Tapi dia nangis Dia cerita banyak Di situ kami doakan dia Saya berdoa Setiap hidup kita Akan memiliki standar Ketika kita nanti keluar dari Kotak bangunan ini Keluar sana Kita semua Membawa Standar kekudusan Allah Kasih Damai sejahtera Pembawa damai Kasih Yang mengalir dalam hidupan kita Mereka Orang-orang di luar sana itu Ketika ketemu Sama kita Mereka dikasihi Mereka diterima Seperti itu Itu menjadi standar kita Lalu T Yang terakhir adalah Time Atau waktu Waktu adalah tempat Pembuktian Kebenaran dan karakter Dapat dipercaya Well semua akan di uji dengan waktu Kesetiaan kita juga akan di uji dengan waktu Dan semuanya Buah kita juga akan di uji dengan waktu Waktu juga lah yang akan Menentukan integritas kita Apakah perkataan kita benar Komitmen kita konsisten Dengan standar kekudusan Allah Dan kepercayaan kita teguh Bahwa kita dapat dipercaya Saya pernah mendengar Orang berkata Oh orang itu Ini bukan anak Tuhan Tahu tempe Apa itu tahu tempe Pagi ngomong tahu Sorenya di tempe Kok Bulat Bulat balik Berubah-ubah Tidak bisa dipegang perkataannya Saya pernah mendengar Bukan anak Tuhan Tapi syukur Tapi kalau itu anak Tuhan Aduh Betapa sedih Ya biar kita ini Setiap waktu Dalam hidupan kita Hidup kita ini Menceritakan Tuhan Hidup dalam kita Amen Oke Saya lanjutkan ketika saya Mempersiapkan sharing firman ini Ada seorang tokoh Alkitab Yang Tuhan taruh di hati Yang bisa menceritakan Bahkan dan belajar Daripada tokoh ini Untuk kita menjadi orang-orang Yang dapat dipercaya Dan tokoh Itu Adalah Daniel Mari kita buka Ayat firman Tuhan Di Daniel 3 Ayat 28 Daniel 3 Ayat 28 Sudah saya siapkan Dan firman Tuhan Berkata demikian Bapak Ibu dengar Berkatalah Nebukadnesar Terpujilah Alanya Sadra Mesa Dan Abednego Ia telah mengutus Malekatnya Dan melepaskan Hamba-hambanya Yang telah menaruh Percaya Kepadanya Dan melanggar Ditah Raja Dan yang menyerahkan Tubuh mereka Karena mereka Tidak mau Memuja Dan menyembah Alah manapun Kecuali Alah mereka Kisah ini kita tahu Ya di sekolah minggu Bahkan Hamba-hamba Tuhan Sering mengkodahkannya Tapi lihat perkataan Raja Nebukadnesar Yang berkuasa Pemerintahan Babel Waktu itu besar sekali Semua tunduk Raja ini berkuasa Untuk mengangkat Merendahkan Untuk membunuh Membinasakan Bahkan menghidupkan Menjaga tetap hidup Maksudnya Apapun Termasuk hidup manusia Tapi Raja itu Berkata demikian Dia memuji Allah Yang disembah oleh Sadra Mesa Alahnya Daniel itu juga Kita belajar apa Dari Daniel ini Ada tiga poin Yang akan saya sampaikan Yang secara cepat saja Rahasia Daniel Dapat menjadi orang Yang dapat dipercaya Atau menjadi orang Yang trustworthy Yang pertama Menaruh percaya Kepada Alahnya Tadi kata-kata Raja disebutkan kan Yang menaruh Percaya Kepadanya Bapak Ibu Saudara sekalian Firman Tuhan Dalam Yohana 11 Ad 40 Dikatakan Jawab Yesus Bukankah Sudah kukatakan Kepadamu Jikalau Engkau Percaya Engkau Akan melihat Kemuliaan Allah Yohana 11 Ad 40 Ini perkataan Yesus Kepada Maria Marta Lazarus Yang sudah mati Saudaranya itu Bahkan Yesus datang Terlambat Sengaja bahkan Kalau kita pelajari Di perikop itu Empat hari Untuk menyatakan Kemuliaan Tuhan Bahwa tidak ada yang mustahil Bagi orang Yang percaya Orang yang Percaya Kepada Allah Bahwa Allah Sanggup melakukan Segala perkara Lazarus Mati Empat hari Bahkan Salah satu Perempuan itu Tuhan Saudaranya itu Sudah bau Sudah busuk Sudah bau Empat hari Kalau Satu jam Atau baru Dinyatakan meninggal Mungkin bisa mati Suri atau apa Karena sudah Empat hari Tidak mungkin Sudah bau busuk Tapi Tuhan Berkata Lazarus Keluarlah Kalau kita yang ngomong Kira-kira terjadi Enggak ya Hal-hal Kayak gitu Apapun lah Kita menghardik Apa Keluar Dalam nama Yesus Atau apa Sekalipun Terjadi enggak Gunung yang tercampak Ke laut Padahal Yesus Mengajar juga Kalau engkau Engkau enggak Bimbang Ragu Itu akan Beralih Daripadamu Gunung-gunung Persoalan Gunung-gunung Pencobaan Ujian Pergumulan Semua itu Bapak ibu Saudara Menaruh Percaya Kepada Allah Tetaplah Keep in your faith Tetaplah Percaya Jika engkau Percaya Engkau Akan melihat Kemuliaan Allah Katakan Amen Yang kedua Menyerahkan Tubuhnya Untuk Memuliakan Nama Tuhan Kata-kata Nebukadnesa Tadi Yang menyerahkan Tubuhnya Bagaimana tidak Diperhadapkan Pada mereka Hidup dan mati Kalau kamu enggak Menyembah patung Yang aku buat Kamu akan masuk Ke itu Perapian Yang menyala-nyala Bahkan Tujuh kali Dipanaskan Lebih Orang yang mengangkat Anak-anak Tuhan Orang-orang percaya Ini pun Bahkan mati Kebakar Begitu panasnya Yang menyerahkan Yang menyerahkan tubuhnya Satu ayat Tuhan ingatkan 1 Korintus 6 Ad 19-20 Berkata demikian 1 Korintus 6 Ad 19-20 Atau tidak Taukah kamu Bahwa tubuhmu Adalah bait Roh kudus Yang diam Di dalam kamu Roh kudus Yang kamu Peroleh Dari Allah Dan bahwa Kamu bukan Milik kamu sendiri Sebab Kamu telah Dibeli Dan harganya Telah lunas Dibayar Perhatikan Karena itu Apa Muliakanlah Allah Dengan apa Tubuhmu Sepanjang umur hidup kita Sekian banyak ini Berpuluh-puluh tahun ini Masing-masing kita Kita pakai tubuh ini Untuk apa Apakah untuk memuliakan Nama Tuhan Apakah untuk memalukan Mencemarkan Nama Tuhan Dengan kita berbuat jahat Dengan berkata-kata Yang tidak baik Dengan perbuatan Yang menyakiti Orang Merugikan orang Dan semua hal Yang tidak benar Tidak berkenan Di hadapan Allah Tolok ukurnya adalah Apakah itu Memuliakan Nama Tuhan Atau tidak Daniel Sadrame Sabit Neko Menjadi orang yang Trustworthy Karena dia Menyerahkan tubuhnya Untuk memuliakan Nama Tuhan Ingatkan diri kita Kalau aku hidup Kalau aku hidup Aku hidup Untuk memuliakan Namamu Untuk menyembahmu Kalau ku hidup Ku hidup Bagimu Hatiku tetap Tetap Menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari kasihmu Dari kasihmu Benar Benar sih Tetapi itu Depend on us Kita dulu Kalau ku hidup Selama ku hidup Ku hidup Bagimu Mataku tetap Tetap Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari Dari Kasihmu Jawaban Daniel Sadra Mesabet Neko Sungguh Mengesankan Saya berkali-kali Saya sudah berapa kali Baca Ayat-ayat itu Selalu saya menangis Dibuatnya Kok bisa tegar sekali Hidup dan mati Tapi dia tetap Ketahuilah Tuhan ku Raja Aku akan tetap Menyembah Aku tidak akan menyembah Patung yang Tuhan Dirikan itu Entah Allah ku menolong Atau tidak Wow Trustworthy Orang yang dapat dipercaya Tidak heran Mari kita peselidiki terus Nanti ada beberapa Lebih dalam lagi Kita pelajari Yang ketiga Orang yang dapat dipercaya itu Menyembah Allah yang hidup Menyembah Allah yang hidup Matius 4 ayat 10 Maka berkatalah Yesus kepadanya Nyahlah iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan alamu Dan hanya kepada Dia sajalah Engkau Berbakti Ayat ini Dalam konteks Setelah Yesus dicobai Oleh iblis Di padang gurun itu Setelah Tuhan Yesus berpuasa Dan disitu ada tertulis Firman yang keluar Dari mulut Yesus Untuk melawan Dia punya pedang roh Kita juga harus amal Kita harus punya firman Pedang roh untuk melawan iblis Dan mengusir dia Nyahlah iblis Tapi kuncinya disini Menyembah Allah yang hidup Bahkan Kalau sudah baca Ayat selanjutnya Setelah ayat 10 itu Iblis meninggalkan Yesus Pergi saja meninggalkan Dia terima Dia tahu Dia sudah tidak melakukan Penyembahan itu Kepada Allah Yang maha kuasa Bapak di surga Sebab itu Malekat itu Yang mulia Padahan Dibuang Dari surga Tuhan tidak pernah Buang kita Tapi Jadilah Penyembah-penyembah Allah Yang menyembah dia Dalam roh Dan Kebenaran Jika tidak Siapa yang kita ikuti Tuhan Atau iblis Yang sudah tidak lagi Menyembah Padahal Dia tahu Hanya kepada dia Sajalah Kau harus Menyembah Dan Berbakti Haleluya Haleluya Satu ayat lagi Daniel pasal 6 Ayat 4 Daniel pasal 6 Ayat 4 Kita belajar Dengan kehidupan Daniel ya Maka Daniel ini Melebihi Para pejabat tinggi Dan para wakil Raja itu Karena ia memiliki Roh yang luar biasa Dan Raja Bermaksud Untuk menempatkannya Atas seluruh Kerajaannya Ya Ciri-ciri Orang yang Trustworthy Atau dapat dipercaya Adalah dalam hidupnya Didapati Atau terbukti Setia Tadi ayat itu sudah dikatakan seperti itu Yang pertama Lalu setia dalam hal apa Setia dalam perkara apa Yang pertama ini Jadilah Setia dalam perkara kecil Di sini Di kitab lukas Di matius Juga diceritakan Tentang hal-hal ini Dan perkara kecil Apa itu perkara kecil Sering beberapa orang Mungkin gak jelas Perkara kecil Hal yang kecil Yang gak Yang Ya benar Ya kecil Benar kecil Hal-hal yang sederhana Hal-hal rutin Dalam hidup kita Sehari demi sehari Seperti itu Bapak Ibu Saudara Jadilah Orang-orang yang setia Dalam hal kecil Seperti itu Tanggung jawab yang kecil Even cuma Bukakan pintu Atau Memberi salam Shalom Misalnya kita asyur Itu shalom Sederhana kata-kata biasa Salam Ya kan Tapi itu hal kecil Tapi matters Itu akan menjadikan Hidupmu besar Di pemandangan Tuhan Dan dia akan Percayakan lebih Satu talenta Demi satu talenta Dia akan terima Daripadanya Tapi jadilah benar Setialah dalam Benar kecil Ya Yang kedua Hal kecil itu Sederhana rutin Sehari-hari Yang kedua Setia dalam perkara Tuhan Ya setia dalam perkara Tuhan Maksudnya apa Tuhan itu punya standar Tuhan itu punya Nilai Prinsip Kebenaran Bahkan kita harus Berpadanan dengan dia Serupa dengan dia Benar kan Kita harus serupa Berpadanan dengan dia Dan dia punya Karakter yang kuat Dia dapat dipercaya Dia itu Jujur Dia itu Tulus Murni Kasihnya dalam hidup kita Lihat kasih agape Kita otw kesana Kita masih filia Atau masih yang lain Tapi Tuhan lebih dulu Agape dengan kita Meskipun Walaupun kasihnya Tanpa syarat Setialah dalam perkara Tuhan Dalam hal mengasihi Dalam hal melayani Seorang demi seorang Mulailah dengan Yerusalemu Lebih dahulu Sampai Yudhya Samaria Ke ujung bumi Orang-orang Yang hidupnya Dalam kasih Sesungguhnya Orang-orang itu Mengambil pilihan Yang tepat Yang terbaik Yang tidak pernah diambil Daripadanya Ingat kisah Maria Yesus ngomong gitu Maria telah mengambil Bagian yang terbaik Yang tidak pernah diambil Daripadanya Hidup kita Hiduplah di dalam kasih Itu pilihan yang terbaik Dan tetaplah Mengasihi Itu adalah sebuah Keputusan Yang menyenangkan Hati Tuhan Yang membuat Tuhan Bersenyum Jadi saya mau ngomong itu Hidup dalam kasih Adalah pilihan Tetap mengasihi Adalah keputusan Yang ketiga Setia Dalam kebenaran Dan keadilan Setia dalam kebenaran Dan keadilan Di dalam kitab Roma 12 ad 2 Disitu katakan Berubahlah oleh kebaruan buddhi Sehingga kamu dapat Membedakan Serupa dengan dunia ini Berubahlah oleh buddhi Sehingga kamu dapat Membedakan Makanakan Genda Allah Apa yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Jadi bukan apalagi Standarnya Apa yang baik Buat kita Tapi yang benar Yang berkenan Kepada Tuhan Yang kita sembah Yang kepadanya Kita akan memberikan Pertanggungan jawab Hidup ini Di hadapannya Itu yang kita kejar Itu yang jadi standarnya Itu yang jadi Akan membuat Hidup kita ini setia Dapat dipercaya Dan setia Dalam hal Kebenaran Keadilan Perhatikan perkataan kita Kepada Tuhan Pada orang lain Dan juga Kepada diri sendiri Ada tiga ucapan Yang harus kita perhatikan Bapak ibu saudara sekalian Tiga ucapan Yang harus kita katakan Dengan Sesungguhnya Sejati Yang satu Berkata benar Tentang Tuhan Kepada Tuhan Jujurlah Apa adanya Itu akan menolong Menjaga hidup kita Bisa finishing well Finishing strong Menyelesaikan Kehendak rencana Tuhan Dalam hidup kita Tuhan tahu kok Jika kita Jika kita Mengaku kesalahan Dosa Dia setia dan adil Akan mengampuni Segala dosa Dan memulihkan Keadaan kita Sesungguhnya Kesalahan itu Bukan Untuk ditutupi Kesalahan itu Untuk diakui Di hadapan Tuhan Sesungguhnya Tidak ada yang tersembunyikan Dia Allah yang maha tahu Dalam hidup kita Mengakulah Berkatalah benar Kepada Tuhan Ini perkataan kita Yang harus kita ucapkan Sepanjang waktu Kita hidup Yang kedua Berkata benar Tentang orang lain Nah ini juga Ini menjadi PR kita semua Kalau kita sudah lulus Dalam perkata benar Apa adanya Kita bisa nangis-nangis Mengakui Semua hancur hati Hempuni Kata-kata sia-sia Itu aku berdosa Kepadamu Tapi Lanjutkan Pada yang dua ini Berkatalah benar Tentang orang lain Jika tidak Engkau akan dihakimi Dengan perkataanmu itu Allah adalah Hakim yang adil Satu hari Tapi jika kita benar Kataan kita Dia Akan menjadi pembela kita Haleluya Berkata yang benar Kalau kita berkata benar Kepada Tuhan Apa yang kita dapat Yang kita dapat Adalah perkenanan Tuhan Dia akan berkenan Hati yang hancur Tak pernah dipandang Tuhan Rendahkan Hati yang hancur Tak pernah Kepandang hina ya Tuhan Mas Murdaud Begitu berharga Bahkan setiap air mata Ditampung dalam kirbat ya Tuhan Tapi ketika kita berkata Benar tentang orang lain Apa yang kita dapat Adalah kemurahan Apa ke Kemurahan Engkau akan dikasih Engkau akan dicinta Sebab itu ada berkat Di dalam Amsal Tiga Engkau akan dikasih Tuhan Dan akan mendapat Penghargaan Di pemandangan Allah Dan manusia Kata Firman Bukan hanya Allah saja Manusia pun Engkau akan dihargai Respek Karena kau berkata-kata Benar Tentang sesamamu Bukan mengatai Yang buruk Yang jahat Yang asumsi kita sendiri Belum tentu benar Kita udah ngomong Itu kan gak baik Harus di cek Cross cek dua sisi dong Jangan hanya satu sisi saja Hati-hati dengan perkataan kita Bapak Ibu Jemaat Yang terkasih Yang ketiga Berkata benar Pada diri sendiri Kalau kita benar Berkata Benar Tentang diri sendiri Apa yang kita dapat Yang kita dapat adalah Kita akan beroleh ketenangan Kita akan beroleh kedamaian Di hati Ya Dan itu Tidak akan kita dapati Di tempat lain Justru Ketika kita melakukannya Tenang Gak ada tuduhan Gak ada intimidasi lagi Serius Kalau engkau belum merasakannya Lakukanlah Dan engkau akan Mengalaminya Hatimu tenang Damai gitu Gak merasa bersalah Gak ada tuduhan Gak ada intimidasi Serius Hidupnya kayak gitu loh Nikmat Sekalipun kita punya Apapun banyak Tapi kalau kita Gak tenang Gak damai Buat apa Ya kan Seperti itu Oke Lanjut maju lagi Kalau kita sudah berkata-kata Dengan yang benar Tadi Tiga perkataan Yang harus kita perhatikan Perbuatan Sekarang Perbuatan orang Yang dapat dipercaya Tiga Yang pertama Perbuatannya Untuk menyenangkan Hati Tuhan Orang benar Orang Kristen Orang yang mengikut Yesus Tidak lain Satu ini Tetapkan Seumur hidup kita Perbuatanku Hanya untuk menyenangkan Tuhan Sebagai penyembahanku Kepada dia Wah Perbuatan kita menyenangkan Hati Tuhan Dalam segala hal Dimanapun Kapanpun Jadi seumur hidup kita Apa yang kau buat Kemarin Minggu lalu Saya melayani Sebuah cegi Satu ayat saja Dan Tuhan Berikan hikmat Indahnya Kalau setiga Ayat 23 Apapun juga Yang kau lakukan Perbuat dengan Kedua tanganmu Lakukanlah Dengan sepenuh hati Segenap hati Dan lakukanlah Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Lakukan dengan setia Maksudnya Disitu Wah Tuhan mengajari Banyak hal Dan relevan Dengan ini Perbuatan kita Dalam bekerja Sebagai orang tua Sebagai suami Istri Sebagai anak Bahkan Biarlah perbuatanmu Menyenangkan Hati Tuhan Yang kedua Perbuatannya Akan Menginspirasi Orang lain Bapak Bapak Sudah sekalian Ini yang harus Kita lanjutkan lagi Hidup kita ini Berdampak Memberi pengaruh Yaitu Menginspirasi Orang lain Bukan melalui hidup kita Bahkan orang lain Jadi batu sandungan Maksudnya hidup kita Jadi batu sandungan Buat orang lain Bukan seperti itu Tapi perbuatan kita Menginspirasi Kok bisa ya Orang Kristen itu Orang itu itu tahu Aku tahu Dia itu begini Sudah banyak Ngalami ini Ada orang-orang yang jahat Sama dia Begini Tapi kok dia bisa ya Mendoakan Bisa loh Caring Tetap peduli Tetap perhatian Sama orang-orang yang Sudah Tidak baik Sama dia Kok bisa ya Nah aku Mata ganti mata Seperti itu Enggak begitu Kita ini Ada kasih kan Gitu Biar ini menjadi Pengajaran Kepada kita semua Sebagai umat Tuhan Perbuatan kita Akan menginspirasi Orang lain Bahkan bukan orang lain Anak-anak kita Kok kita sebagai orang tua Mereka pun menjadi Peniru yang ulung Anak-anak kita Melihat Perbuatan kita Mereka akan terinspirasi Kemudian Tidakkah kau menyadari Kena Mereka besar Dewasa Mereka akan menjadi Inspirasi bagi Generasinya Bukankah itu So beautiful Sangat indah Dan memuaskan Wow Anakku Membanggakan sekali Ya kan Tentukan Lewat perbuatanmu Setiap hari Yang ketiga Perbuatan orang Yang dapat dipercaya Perbuatannya Yang akan mendatangkan Kebaikan Kepadanya Atau pada diri sendiri Ya Orang yang dapat dipercaya Kalau engkau Kita semua Rindu Untuk menjadi orang-orang Yang dapat dipercaya Tuhan Karena kita percaya Kepada dia Karena Allah Layak Dan dapat dipercaya Dalam hidupan kita Kalau kita percaya Kepadanya Engkau akan melihat Kemuliaan Allah Katanya Firman tadi Itu justru akan Mendatangkan kebaikan Kepada kita Kisah Lasarus tadi Dibangkitkan loh Sudah empat hari mati Mungkin sudah busuk Bau Tapi sehat Wah bisa hidup Berapa lama lagi Bersuka cita Apa yang hilang Dikembalikan Bukankah itu Sebuah suka cita Pernah enggak kehilangan Sesuatu Saya pernah Yang enggak hilang sih Satu barang gitu ya Anggap saja Misalnya apa Jam Salah saya Taruh dimana Lupa Pas mau pakai Aduh dampu dimana ya Semua orang enggak tahu Eh ternyata enggak sengaja Ada satu tempat Ya ampun Itu ketemu seneng sekali Waduh Seneng gitu Bahkan apa yang pernah Hilang akan dikembalikan Apa yang pernah dicuri iblis Akan dikembalikan berkali lipat-kali ganda Dalam hidupmu Mau enggak Kalau mau Tentukan Lewat perbuatanmu Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya Itu akan mendatang kebaikan Kepada diri kita sendiri Haleluya Puji nama Tuhan Dengarkan baik-baik Pernyataan ini Ketika kita mempercaya Allah Yang layak dipercaya Berhubungan dengan dia Dan orang lain Akan menjadi lebih sederhana Dan lebih mudah Tadi sudah saya katakan sih di awal Kita enggak akan jadi orang yang rumit kok Sederhana bahkan Simple Kesalahan itu bukan untuk ditutup-tutupi Tapi untuk diakui di hadapan Tuhan Dan manusia Dan kemudian Pulihlah hidupmu Saya bawa aplikasi Yang merangkum semua yang kita dengar hari ini Jadilah orang yang dapat dipercaya Di dalam segala urusan dan hubungan Yang kita miliki Seluruhnya Seluruh aspek Kehidupan kita Apa yang melekat dalam hidupmu Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya Di sana Dalam nama Yesus Amen Amen Haleluya Haleluya Terima kasih telah menonton